Agenda pertama pada masa kampanye perdana Pilgub DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024 ini dari pasangan nomor urutiga, Pramono Anung dan Rano Karno, khususnya calon wakil gubernur Rano Karno atau yang akrab disapa oleh Dul, Sidul, ini telah memulai agenda kampanye perdana dari kawasan Waduk Brigif, kawasan Cipedak, Jakarta Selatan. Tadi dalam kunjungannya Sidul atau Rano Karno ini telah disambut oleh pendukungnya yang terutama mayoritas digandrungi oleh makma atau kaum ibu-ibu yang antusias untuk menyambut kedatangannya untuk memulai kampanye perdana pada pagi hari ini. Tadi Rano Karno menyapa masyarakat kawasan di sekitar Waduk Brigif ini dan langsung memulai pembicaraan bersama dengan warga di sebuah warung untuk memulai santap pagi bersama dengan masyarakat sekitar dan serta sedikit berorah laga pagi dengan tiga agenda pertama atau tiga agenda yang tercatat dalam agenda Rano Karno pada kampanye perdana hari ini. Dimulai dari kawasan Waduk Brigif dan akan dilanjutkan untuk menyapa di kawasan Pasar Lenteng Agung dan nanti akan ada deklarasi yang diterima oleh Rano Karno dari pemuda kaum Betawi di kawasan Balai Haji Sanusi, kawasan Jakakarsa, Jakarta Selatan. Dan tadi dalam sambutannya dan serta dalam keterangannya Rano Karno menyebutkan tadi sedikit berbincang dengan masyarakat sekitar mengenai harapan-harapan mereka apabila Pramono Anung dan Rano Karno nanti terpilih sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak 2024. Dan tadi Rano Karno menyebutkan kepada masyarakat untuk tidak golput karena suara mereka sangat penting untuk menentukan nasib Jakarta dalam lima tahun ke depan setelah Pilkada Serentak, khususnya Pilgub Jakarta 2024. Dan terus kita akan kawal bersama bagaimana agenda Rano Karno pada kampanye perdana hari ini karena memang pada pagi hari ini Rano Karno datang sendiri tidak bersama dengan pasangan yakni Pramono Anung dalam kampanye perdana pada hari ini.